Intro Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya mengembangkan sumber daya manusia di bidang digital dan bertekad untuk memenuhi kebutuhan sekitar 600 ribu talenta digital Digital Talent Scholarship atau DTS yang merupakan program prioritas dari Kementerian Kominfo salah satunya diadakan di Kabupaten Wonosobo namun dalam skop durasi waktu yang tidak terlalu lama dari tanggal 6 hingga 10 Maret 2023 Pembukaan acara tersebut dilakukan di Pendopo Bupati pada Senin 6 Maret kemarin Mengenai program tersebut dibagi menjadi dua kategori yaitu Government Transformers Academy atau GTA dan Vocational School Graduate Academy atau VSGA Bersangkutan dengan program ini, Kominfo Yogyakarta bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pelatihan GTA dan VSGA ini Dalam sambutannya, Bupati Wonosobo, Afif Nur Hidayat menyampaikan program beasiswa ini juga didukung oleh gerakan SPPBE dalam pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas waktu dalam rangka menghadapi kemajuan zaman Melalui berbagai kegiatan seperti ini, diharapkan Indonesia dapat terus berpacu dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan inovatif Kepala BPSDM Kominfo Yogyakarta, Kristiani Judita juga menjelaskan harapannya kepada para peserta yang mengikuti pelatihan GTA ini nantinya dapat meningkatkan skill serta mengikuti perkembangan zaman Afif menambahkan, program ini juga sangat penting dalam era transparansi yang tengah dijalani oleh Indonesia Dalam hal ini, ia mengakui perlu melakukan perbaikan-perbaikan dan meningkatkan responsivitas terhadap berbagai hal yang terjadi di masyarakat Dengan begitu, mengembangan sumber daya manusia di bidang digital sangatlah penting karena teknologi digital telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern Tim Liputan melaporkan untuk WebTV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!